Jadi hari ini saya lagi di penduduknya Pirok Sofis Jadi untuk filosofi kehidupan kita itu apa loh Jadi Allah itu mempunyai ilmu itu sebesar lautan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya lagi di bendungan, mana namanya? Waduk Bidekso Waduk Bidekso Yang ini rencananya Biso mau diresmikan Bapak Presiden Ini adalah suasana sebetulnya Apa namanya? Di peresmian Jadi H1 itu gak salah Dan di sini juga ada proses pembangunan Kalau di sana itu ada namanya restarya Dan kalau lihat dari sana ini bagus sekali Cuma sayangnya hari ini belum bisa di sana Karena masih dalam proses pembangunan Jadi untuk filosofi kehidupan kita itu apa loh Jadi Allah itu mempunyai ilmu itu sebesar lautan Jadi ini ada Kalau contohnya ini bendungan Bendungan kayak gini Seandainya pohon-pohon ini Ini dijadikan ikan pena Dan air ini dijadikan tinta Untuk menulis ilmu Allah itu Gak bakal habis Kayak gitu Dan kita harus selalu berdoa Bagaimana kita itu mempunyai wadah Sebesar lautan Sebesar telaga ini Karena kalau kita itu Wadah kita contoh Kalau kita punya wadah Satu gelas Diisi dengan satu teko Itu gak muat gitu Jadi ember Satu teko diisi satu ember Tekonya akan ember Makanya kita berdoa Supaya kita itu mempunyai wadah Sebesar danau kayak gini Jadi ilmu kita itu bisa luas Bisa mengetahui dunia sampai akhirat Tidak hanya dunia saja Tapi sampai ilmu ke akhirat Jadi kalau kita itu mempunyai wadah kecil dulu Yang kita pikirkan itu Hanyalah sebatas dunia Dunia saja dulu Jadi fungsi ilmu kita itu Bisa memikirkan Tidak dudunya saja Tapi bisa memikirkan sampai ke akhirat Itulah kalau kita mempunyai wadah Yang sangat besar Seperti besarnya danau ini Makanya mari kita berdoa Supaya kita itu bisa mempunyai wadah Sebesar danau ini Mungkin hanya ini loh Liburan hari ini Mudah-mudahan ini bisa menjadi Semoga bisa menjadi pelajaran Buat kita semua Selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya